Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Robinto Bento. Sekarang aku lagi di Munich, dan hari ini aku mau menghadiri atau mengikuti atau melihat acara yang masih berhubungan sama Indonesia. Dan acara ini bernama IKA, Indonesian Kultur Abend. So, Indonesian Kultur Abend ini adalah acara yang digagas sama Persatuan Pajar Indonesia di Munchen. Dan acara ini berlangsung biasanya dua tahun sekali. Dan apa aja yang bisa kita lihat di Indonesian Kultur Abend atau Malam Indonesia ini. Jadi di sana kita bisa menikmati makanan-makanan Indonesia, dan kita bertemu teman-teman dari Indonesia, Student dari Indonesia, dan kayak pertunjukan-pertunjukan yang berbau dengan Indonesia. So, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana keseruan saya di Indonesian Kultur Abend, jangan kemana-mana, ikutin terus vlog ini sampai selesai. Jadi, jauh sebelum acara IKA ini dimulai, sebenarnya aku sendiri juga sebelumnya udah mendaftarkan diri sebagai pengisi acara. Cuma karena memang jadwal sama kegiatan aku itu nggak matching sama, pokoknya nggak cocok lah gitu, nggak tepat. Waktunya sama jadwal-jadwal latihan yang diadakan sama Panitia IKA itu sendiri. Jadi, akhirnya bulan Oktober kemarin aku mengundurkan diri dan nggak jadi tampil gitu. Bersama rap waktu itu sih rencananya aku bakalan tampil sama tim Angklung. Cuma karena memang waktunya itu bener-bener nggak bisa aku atur dengan baik, atau nggak memungkinkan lah gitu waktunya. Jadinya aku mengundurkan diri. Tetapi, teman-teman, tetap senang sekali sama acara ini karena acara ini berbau tentang Indonesia. Dan positifnya lagi, IKA ini adalah salah satu langkah atau salah satu cara mahasiswa Indonesia untuk mempromosikan Indonesia di sini. Karena yang nonton itu bukan cuma orang Indonesia, tapi orang-orang Jerman juga ikut nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Jadi, sepertinya aku kayak datangnya sih tepat waktu sih, jam setengah lima. Sekarang itu udah jam 4 lewat 6 menit. Gila juga sih, sekarang tuh belum musim dingin padahal, tapi udah dingin. Kalau kalian perhatiin tuh, dari video yang sebelumnya, sekarang aku udah pake kayak baju yang cukup tebal karena disini udah sore, karena aku berangkat tadi tuh dari rumah tuh kayak jam 11 atau jam 12 gitu. Terus aku belajar bareng dulu sama temen aku untuk persiapan ujian. Setelah itu, aku lanjut dari Marineplatz ke Osbanhof. Dari Osbanhof ke Geisingbanhof. Terus abis itu aku jalan kaki. Semoga aja acaranya seru. Abis itu banyak makanan yang bisa dibeli. Nah, temen-temen aku sudah sampai di depan gedung tempat penyelenggaraan Ika. Jadi, aku pikir ini benar-benar deh gedungnya. Hmm, semoga aja nggak salah. Dan dari luar tuh udah kelihatan sih ada beberapa orang yang menggunakan batik gitu. Kayaknya benar. Yuk kita masuk yuk. Sub indo by broth3rmax Jadi, ternyata temen-temen, kalau misalnya mau beli makanan yang kayak gini, Jadi, kita harus beli kupon dulu. Sesuai dengan harga makanan yang ada di belakang itu. Aku udah beli kupon buat jajanan-jajanan. Dan sekarang aku mau beli sate. Sampai jumpa. Jangan lupa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dan ini tuh temen-temen acaranya tuh rame loh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. kayak gitu loh, jadi kalau pikir lu lebih baik aku beli ini nih, nasi padangnya gila gila, nasi padangnya enak banget gimana? dengan lu enak gak? gila enak banget lu udah lama gak makan nasi padang ya? udah, gak pernah aku gua pokoknya semenjak gua di Jerman, gua gak pernah makan nasi padang dan sekarang gua makan nasi padang, enak banget, terasa di surga gua makan dulu ya selamat menikmati gua sampe duduk di lantai, karena capek ngantri makanannya dan gua udah beli nasi padang gua udah beli jajanan-jajanan tapi gua juga beli satay cuma ternyata bisa dibungkus akhirnya gua beli satay buat di bawah pulang tapi menurut gua acaranya itu keren banget, karena banyak banget orang Indonesia dan bukan cuma orang Indonesia tapi juga orang Jerman jadi menurut aku acara ini keren lah ini oke 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 teman-teman, sekarang aku udah di stasiun dan aku udah balik dari acaranya jadi menurut aku acaranya tuh seru banget Karena selain makanan Indonesia, kita juga bisa beli souvenir-souvenir yang berkaitan dengan Indonesia. Dan gue benar pertama kali ketemu orang Indonesia tuh sebanyak itu di Jerman selama gue tinggal di sini. Karena senang banget lah. Dan gue harus sebalik lebih awal karena gue tuh gak dapat tiket buat nonton acara teaternya gitu loh. So temen-temen, sekarang aku udah balik ke rumah dan udah sampe di rumah. Aku seneng banget karena hari ini bisa ketemu sama banyak sekali orang Indonesia. Dan aku bisa makan makanan Indonesia. Terutama yang ini nih. Yang ini, aku kangen banget sama dadar gulung. Dan akhirnya disitu aku bisa ngedapatin dadar gulung onde-onde sama martabak asin, martabak telur. Terus sekarang juga aku sebentar lagi mau makan sate. Udah lama banget gak makan sate. Oh my god. Dan aku mau tutup video dulu. Terima kasih untuk temen-temen yang udah terus setia support channel aku. Untuk temen-temen yang baru datang dan baru liat channel ini. Jangan lupa subscribe. Terus kasih komentar-komentar positif kalian. Bagikan video ini ke temen-temen kalian. Thank you for watching dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao.